Pertanyaannya Kalau orang pernah dengar dari Nabi Tidak akan berani berkata tidak baik Nabi pernah menyebutkan Coba anda kalau faham Hati sini saja ngerti, baik atau tidak Kalau Allah memberikan sakit kepada seorang hamba Ajib tu min ambri ummati Aku terheran dengan urusan Ummatku, semuanya itu baik Coba Di saat diberi oleh Allah nekmat Dia bersyukur surga Di saat diberi oleh Allah kekurangan, dia bersabar Surga, baik atau tidak Baik atau tidak Sudah selesai jawabannya, mau apa lagi Selesai Tidak ada, selagi anda punya iman Tidak ada bencana sesungguhnya Sakit yang kita rasakan adalah Akan menjadi sebab diampuni dosa kita Allah, dosa Jangan keremain dosa Sekecil apapun dosa Dinyos Di neraka, setrika 5 menit saja Kalau kuat, di dunia saja deh Tapi sebab gara-gara sakit Menjadi sebab diampuni Musibah yang ditimpahkan oleh Allah Kepada seorang hamba Sebenarnya musibah ini Resiko Semua itu ngambil Gini lah ya Orang kerja keras Kerja itu capek kan Demi apa? Duit setelah itu Capek dah kerja Haus Itu sebenarnya kan musibah sebetulnya Kenapa mau? Bayang duitnya Duit berapa ratus ribu Dia tega Bawah terik matahari Demi rupiah Nah kalau anda yakin Surga yang agung Sehingga sakit pun baginya akan ringan Oh sakit Akan diganti oleh Allah dengan pahala Nikmatnya kayak apa di surga nanti Begitu Ini Kalau orang ahli iman Sehingga orang ahli iman Kalau diberi sakit Ya hanya bisa bersyukur Anda Saya buat contoh Anda pun sekarang akan mengatakan Terima kasih Kalau saya beri cerita Contohnya begini Makanya Hakikat itu kembalikan kepada Allah Dan dengan keimanan Begini Suatu ketika anda ikut rombongan Pergi kemana? Rombongan pergi kemana? Masya Allah Mau rekreasi Di situ ada hadiah Dan sebagainya Anda sudah pesan Mau beli bis Sudah beli tiket Lah kok tiba-tiba Anda sakit Kemikil Akhirnya Ya Allah Saya tidak kuat berangkat Kena ase Bila ase Sudah muntah-muntah lagi Sakit atau tidak? Sakit Ya Allah Tidak bisa berangkat naik bis Padahal perjalanan 4 jam Sudah itu dapat duit 500 ribu Nyeselnya kayak apa? Anda tidak bisa pergi? Iya kan? Sudah anda bisa rekreasi Tidak bisa ramir-ramir Sengkawan-kawan Anda sakit Ya Allah Gemengil betul Akhirnya tidak berangkat Ngelihat bis dada Ngenes kayaknya Tak taunya Dua jam berikutnya Anda mendengar kabar Pasanya Bisnya masuk jurang Anda ngomong apa? Loh Kok ngomong gitu Ngapain? Makanya pikir yang cerdas Disini Alhamdulillah Aku sakit Loh Kalau tidak sakit Masuk mobil Cebur sekalian Itu loh Urusan dengan Allah itu Dengan iman Dan dengan keyakinan Beres semuanya Nanti Baik Selesai InsyaAllah